Cat apa yang dapat digunakan untuk melapis kolam penampungan air minum? Produk cat waterproofing tentu bisa menjadi pilihan. Tapi apakah setiap produk cat waterproofing aman digunakan untuk kolam penyimpanan air minum? Saya akan membantu Anda memahami spesifikasi cat pelapis untuk tangki atau kolam penyimpanan air minum. Cat pelapis pada tangki atau kolam yang digunakan untuk penyimpanan air bersih, istimewanya harus memiliki sertifikasi food grade untuk kontak langsung ataupun tidak langsung ke makanan dan minuman. Namun tentu mencari produk yang memenuhi sertifikasi food grade ini mungkin masih cukup jarang. Hal lain yang bisa menjadi acuan adalah dengan melihat spesifikasi produk cat itu sendiri. Salah satunya, cat pelapis harus bebas solvent, berpelarut air, bebas bau, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Karena tangki atau kolam air rentan terhadap korosi yang mungkin bisa mengkontaminasi air, maka pemilihan cat pelapis akan sangat penting. Material apapun yang dipilih harus menciptakan lapisan kedap air yang sepenuhnya menempel pada substrat dan menutup semua celah. Berikut ini beberapa jenis material pelapis yang bisa digunakan. Sistem epoksi dua komponen adalah pilihan material populer untuk tangki atau kolam penyimpanan air. Epoksi memiliki ketahanan kimia yang sangat baik dan mudah diterapkan. Namun, pelapis ini membutuhkan persiapan permukaan yang baik dan permukaannya harus benar-benar kering. Salah satu kelemahan pelapis berbasis epoksi adalah tidak dapat diterapkan pada beton basah. Beton baru setidaknya harus berumur 28 hari sebelum pengaplikasiannya. Pada tahun 1970-an, poliurea pertama kali populer sebagai pelapis tangki atau kolam penampungan air. Pelapis ini sangat serba guna dan tergantung pada formulasinya akan dibentuk seperti apa. Apakah keras dan kaku atau lunak dan fleksibel. Poliurea dikenal juga sangat baik menahan abrasi dan benturan dan memenuhi sebagian besar persyaratan sebagai pelapis tangki air minum. Pilihan lain adalah Sementius Coating atau pelapis berbasis semen. Untuk tangki beton, pelapis semen juga bisa menjadi pilihan. Sebuah formulasi bernama Crystalline Waterproofing Technology diklaim memberikan kemampuan untuk memperbaiki sendiri permukaannya. Sementius Coating ini memiliki ketebalan 1 per 4 inci hingga 5 per 8 inci yang berarti lebih tebal dari lapisan epoksi atau poliurea. Meskipun tidak se-fleksibel poliurea, lapisan Sementius Coating menawarkan daya rekat yang sangat baik dan dapat diterapkan pada beton basah.